Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku Jadi hari ini aku bakal sharing ke kalian semua Tentang perlengkapan-perlengkapan dekorasi rumah Yang baru aja kemarin aku beli Nah perlengkapan-perlengkapan ini bakal aku pake juga Untuk dekorasi rumah aku Kalau kalian penasaran belinya dimana Di video ini semua perlengkapan dekorasi rumahnya Aku beli dari Guninko Official Atau nanti aku bakal tulis di link deskripsi di bawah Dia ada Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada-nya Nah penasaran gak kira-kira apa? Saya ikutin aku ya Let's get started! Yang pertama ini aku beli hiasan dimin panjang Atau yang biasanya dikenal dengan hijang Nah ini belum aku buka, jadi aku buka dulu Terus ini aku tuh beli juga yang ukurannya tuh 52 x 35 cm Selain itu hijangnya ini besinya tuh bener-bener kokoh banget Jadi gak leto gitu Jadi nanti ini hijangnya bakal aku pake Untuk menuliskan tudulis-tudulis aku Jadi nanti tinggal dikasih penjepit-penjepit kayu gitu Disini nanti bisa tuh pasang foto juga Biasanya foto kolaroid dipasang disini tuh bisa banget Nah jadi ini udah aku buka dari plastiknya Terus disini juga ada tutorialnya buat masangnya ke dinding Jadi tinggal ikutin aja tutorialnya Oh iya terus dihiasan dinding panjangnya ini juga udah disediain paku klem dinding gitu Jadi memudahkan kita untuk memasang wall grid ini ke tembok Jadi kita gak perlu ribet cari paku lagi Lanjut ke barang berikutnya Berikutnya ini aku juga beli rak gantung Ini ukurannya itu 19 cm x 11 cm x 11 cm Nah ini aku beli ada 2 binci Ini juga terbuat dari bahannya itu besi Jadi bener-bener kokoh banget Nah kalau buat kalian yang belum tau ini gunanya buat apa Ini tuh biasanya dicantolin gitu di wall grid Nah jadinya kayak gini Nanti kita bisa taruh-taruh barang Misalnya mau taruh tanaman hias Atau mau taruh alat tulis disini Bisa banget Nah berikutnya itu aku juga beli keranjang besi kayak gini Dia ukurannya itu 24 cm x 12 cm Keranjang besinya ini juga bener-bener kokoh banget Dan biasanya itu bisa ditaruh diatasnya sini Nah ini kita bisa isi barang-barang Kayak mau isi alat tulis gitu Bisa banget Atau kayak notepad-notepad gitu Kayak sticky notes-sticky notes gitu Kita taruh disini juga bisa Nah terus keranjang besinya ini juga udah dilengkapi Sama paku Supaya kayak dia tuh bener-bener gak jatuh-jatuh gitu Berikutnya ini aku beli wooden clip Dia satu plastik tuh dapet 10 biji Tapi ini plastiknya agak robek Nah ini Nah jadi ini wooden clipnya Kayaknya dia lumayan besar Dan warnanya tuh Coklat kayu Payunya tuh kayak lumayan kayu putih gitu Dan halus banget Gak yang kasar Nah ini bakal aku pakai Untuk nempelin Foto-foto gitu di wall grid Atau kalau misalnya kita mau nempelin Kayak tulisan-tulisan gitu Nanti tinggal di jepit-jepitkan aja di wall gridnya Kayak gini Nah atau kalau misalnya kita mau pas pakai Wooden gridnya ini buat Pasang lampu tambelan di kamar Diselengi sama foto polaroid Juga bisa banget Berikutnya aku beli juga Rak dinding serbaguna Nah rak dinding serbagunanya ini Ada tiga ukuran Dia dimulai dari yang paling kecil Nah dia ini Aslinya tuh kayak terpisah gitu Nah dikirimnya terpisah gitu Jadi nanti kita tinggal Pasangin ini disini Ada tiga ukuran Dari yang kecil Sampai yang paling besar Ini nanti tinggal di Kasih paku gitu Terus tinggal dimasukin deh Ini yang ke pakunya Terus ini bakal bermanfaat banget juga Buat kita Taruh buku-buku di atasnya Taruh altulis Atau mau kasih tanaman-tanaman Boneka Untuk menghiasi gambar kita Juga bisa banget Nah terakhir Aku beli cermin ini Yang super estetik banget Dan kekinian banget Pasti kalian udah sering liat kan Nah cerminnya ini Cocok banget Buat kalo misalnya Mau dipake selfie-selfie gitu Soalnya kan bentuknya estetik Nah Terus cerminnya ini Juga Kayunya tuh bener-bener kokoh Jadi cerminnya tuh Nggak goyang-goyang gitu Nah Terus Selain itu Cermin irregularnya ini Juga harganya Bener-bener murah banget Aku liat di shopping itu Bener-bener reviewnya itu Dia tuh yang termurah Dibandingkan dengan toko-toko lainnya Nah Jadinya Menghiasi Raku ini Jadi super estetik kan Sekarang kita lanjut Mendekorasi bagian kamarku yang lain Yaitu kita bakal Masang Hiasan dindingnya Dan juga Raknya yang tadi Ikutin aku Nah jadi ini Tadi udah dibantuin Papaku Makuin di tembok Kayak gini Sekarang Waktunya aku Untuk ngedekor-dekor Aku udah bawa Tulisan Screambook Island Ini bakal aku taruh Disini Nah Terus ya Di sisi-sisi ini Aku mau Pajangin Kayak Buku-buku aja Kayak gini Nah Kayak gini Estetik banget kan Dira yang terakhir ini Aku mau kasih Nih Kayak gini Tara Cantik banget kan Gila estetik banget Nah nanti Kalau misalnya Suatu-suatu aku bosan Aku bakal Itu bisa diganti-ganti gitu Jadi aku tinggal Singkirin dulu aja Barang-barangnya Terus Aku bakal ganti Pakai Wall Street Aku Nah Dia Nah Jadi tinggal Aku susun aja Wall Street Nya juga tinggal Dipaku aja Tara Nah Nanti Di dalam sini Bisa diisi Kayak Alat-alat Tulis Terus Ini tuh Bisa kita isi Kayak gini Loh Kayak Misalnya kita Punya Coach-Coach Gitu Tinggal Kita Pasangin Aja Kesini Nah Kayak gini Ini bisa dilengkapi Gitu Terus Si keranjangnya ini Aku mau isi Pakai Kacamata Bando Scrunchy Nah Kayak ini Nih Tulisannya aku pindahin Kesini Juga bisa banget Jadi makin estetik Gitu Wall Street Aku Oke teman-teman Sekian dulu Video dari aku Oh iya Aku mau ngasih tau Satu info penting nih Nah Semua barang yang aku pakai Di video ini Itu totalnya Cuman 112.000 Aja Nah kalian udah dapet Ini semua Produk-produk ini semua Bisa kalian order Di Guninko Official Di Shopee Lazada Maupun Tokopedia Nanti semua linknya Aku taruh Di deskripsi Di bawah Sekian dulu teman-teman Video dari aku Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe See you in the next video Bye-bye 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 Bye-bye